Saya langsung mulai ya Pak, enggak, Mak? Ya, mudah kan, Bu. Pakang Deni siap? Siap, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh sahabat rumah belajar. Bertemu lagi dalam SAPA, sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar bersama saya, Dona Yulia Sari, SPD MSI, Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi tahun 2019. Baik, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran fisika bersama seorang guru yang sangat keren, luar biasa, yaitu Bapak Deni Rohendi, SPD MPD. Kalau kalian belum kenal, saya akan bacakan sedikit kurikulum VT beliau, yaitu Bapak Deni Rohendi, SPD MPD, adalah guru fisika di SMA Negeri 1, Taman Sari, Kabupaten Bogor. Beliau merupakan Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Beliau juga juara 2 OGN Fisika, tingkat Kabupaten Bogor tahun 2014. Juara 2 OGN Fisika, tingkat Kabupaten Bogor tahun 2015. Kemudian, Kepala UT Pokjar Cilomas, aktivis media sosial untuk publikasi media pembelajaran. Wow, banyak sekali. Kalau ingin berkenalan lebih jauh, silakan menuju ke IG beliau, yaitu at Deni underscore Fisiks, B-H-Y-F-I-C-S underscore Rohendi. Kemudian FB-nya Deni Fisiks Rohendi juga. Kemudian YouTube-nya Deni Fisiks Rohendi. Hashtag yang paling terkenal dari beliau adalah Inspirasi Ganteng. Jadi, guru keren dan guru penggerak. Baik, sahabat rumah belajar, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fisika jenjang SMK. Jangan lupa nanti akan ada kuis QI Hajar Sapa DRB. Nah, kalian harus ikuti kuis ini. Kenapa? Karena satu sesi kuis akan memenangkan pulsa sebesar 25 ribu rupiah. Luar biasa ya. Jadi, nanti akan ada tiga sesi kuis QI Hajar yang kalian akan perebutkan untuk mendapatkan pulsa. Masing-masing soalnya adalah 25 ribu rupiah. Baik, saya cukupkan untuk membuka kelas kita. Pak Deni. Pak Deni, ya sudah siap ya? Oke. Oke, dipersilakan. Baik. Terima kasih Ibu Dona Yulia Syari, Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi yang juga keren. Kalau saya inspirasi ganteng, beliau hashtagnya inspirasi manis rekan-rekan. Alhamdulillahirrohbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebaikan. Moga-moga mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman dan sebagainya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, menuju siang ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar melalui kegiatan sajian pembelajaran bersama Duta Rumah Belajar, Sapa DRB. Dan kegiatan ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terutama secara lebih terdepan adalah oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin. Anakku sekalian, di room partisipan, jumlah yang hadir tercatat ada 85 siswa dari seluruh Indonesia yang hadir. Dan kami dari Jawa Barat, terutama dari Kabupaten Bogor, menyapa semua sahabat rumah belajar yang ada di seluruh Nusantara, terutama jenjang SMK. Alhamdulillah, tadi kita sudah berkenalan oleh Ibu Odona, benar, saya mengajar di Kabupaten Bogor. Dan insya Allah, untuk kesempatan hari ini, adik-adik yang berbahagia, kita akan bersama-sama belajar tentang hukum-hukum kelistrikan arus searah. Dan sekarang untuk fisika itu di SMK hanya ada di jenjang kelas, di tingkat kelas 10. Walaupun demikian, kita tetap fokus, kita tetap konsentrasi, mudah-mudahan informasi yang disampaikan terkait dengan materi pembelajaran ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian sahabat rumah belajar yang ada di rumah. Dan pastikan nanti Ibu Moderator akan memandu kalian untuk menjawab tiga pertanyaan kuis Ki Hajar. Kita harus belajar. Pastikan ada total 75 ribu rupiah untuk kuota menambah amunisi kalian di rumah nanti untuk kalian dapatkan apabila kalian bisa menjawab dengan benar materi yang disampaikan oleh saya. Baik, kita langsung saja. Saya akan share konten Ibu Dona. Mohon dilihat apakah sudah muncul. Oke, belum, belum, belum. Ya, sip. Oke, sudah ada Ibu? Sudah. Baik, kering-keringan. Saya akan slide show. Oke, kita masih nunggu. Ya, ya, ya. Oke, oke. Oke. Baik, sudah ada ya tampilan slide show-nya Ibu? Sudah. Baik, kering-keringan sahabat rumah belajar, siswa SMK di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Hari ini, ya, saya bersama Ibu Moderator, Ibu Dona, akan membahas tentang hukum-hukum kelistrikan arus searah. Dan ini adalah materi fisika KD 3.8 di jenjang SMK. Tampilan awalnya seperti ini. Saya, Denny Rohendi. Saya, Duta Rumah Belajar, Jawa Barat tahun 2019. Baik, kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu memahami tentang, kita bagi, satu, tentang hukum om. Nah, yang lebih khusus kita akan membahas tentang bagaimana susunan resistor secara seri dan paralel. Yang kedua, dimohon maaf, hukum satu kirhob. Kemudian yang ketiga adalah hukum dua kirhob. Kenapa hanya tiga garis besar ini yang kemudian kita gulirkan sesuai dengan KD? Bahwa ketiga hukum ini adalah menjadi hukum yang fundamental pada saat kita membahas tentang listrik, terutama listrik arus searah. Oke. Nah, sebagai persepsi, rekan-rekan sekalian, Bapak ingin bertanya, atau kakak ingin bertanya, sebenarnya, apa sih syarat lampu dapat menyala? Silahkan. Apa syarat lampu dapat menyala? Apa syarat yang kita pikirkan? Tentu yang kita pikirkan adalah supaya lampu dapat menyala, yang pertama tentu harus adanya sirkuit atau rangkaian listrik. Dan paling minimal, ada tiga komponen dasar. Yang pertama harus adanya. Nah, seperti ini, adanya sirkuit. Supaya lampu dapat menyala, tentu yang pertama ada lampunya, yang kedua ada sumber tegangan, atau GGL, atau beda potensial, dan yang ketiga adalah ada media atau kabel. Ini adalah rangkaian dasar yang sangat sederhana. Nah, jadi syarat lampu dapat menyala, yang pertama karena adanya sumber tegangan, dalam hal ini kita sebut sebagai baterai, yang kedua karena adanya beban atau hambatan, dalam hal ini kita sebut sebagai lampu, dan yang ketiga adalah adanya media penghantar, atau kita sebut sebagai kabel. Nah, rekan-rekan sekalian, ini syarat dasar, bagaimana rangkaian listrik itu bisa terbentuk. Nah, tentu kita bisa mendefinisikan, ada rangkaian listrik yang lengkap, ada rangkaian listrik yang tidak lengkap, bahkan ada rangkaian listrik yang tanpa beban. Nah, kita bagi menjadi tiga. Di antara tiga ini, menurut tekan-rekan sekalian, mana yang termasuk rangkaian tertutup? Dan mana yang termasuk rangkaian terbuka? Nah, kalau kita lihat, tekan-rekan sekalian dari ilustrasi ini, di gambar ketiga, lampu berwarna kuning, artinya lampu dapat menyala. Ketika lampu dapat menyala, maka bisa didefinisikan, bagian yang sebelah kanan ini adalah rangkaian listrik tertutup. Kenapa tertutup? Karena di situ lampu menyala, indikator adanya arus listrik. Sementara di sebelah kiri ini, incomplete circuit. Kenapa? Lampunya dalam keadaan berwarna putih, tidak menyala. Apa yang kurang? Ternyata yang kurang adalah di sini tidak adanya switch atau saklar. Jadi lampunya tidak menyala karena tidak adanya saklar. Atau rangkaiannya terputus. Maka dalam keadaan seperti ini, inilah yang disebut sebagai rangkaian terbuka. Dan tentu, kalau yang di tengah ini, ini adalah tidak termasuk jenis rangkaian listrik. Karena di sini tidak ada sumber tegangan. Dari mana sumber tegangan itu muncul? Dari baterai. Dan baterai itu biasanya kita bagi menjadi dua kutub. Kutub positif dan kutub negatif. Untuk sementara ilustrasi baterai seperti ini, realnya. Nanti logonya itu adalah dengan dua kaki yang beda kutub. Kutub positif dan kutub negatif. Sampai saat ini kita bisa mendefinisikan bahwa syarat lampu dapat menyala adalah adanya rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik tertutup sederhana seperti ini. Adanya kabel, adanya lampu, adanya sumber tegangan, dan adanya saklar. Sehingga kondisinya akan seperti gambar yang di sebelah kanan berwarna kuning. Kemudian, reka-reka sekalian, ketika kita membahas tentang konsep dasar listrik, sebenarnya ketika kita berbicara tentang listrik, itu paling tidak ada tiga atau minimalnya dua besaran dasar yang harus kita pahami. Sebenarnya dua besaran dasar. Apa itu yang dua tadi? Yang pertama adalah kita bicara tentang tegangan listrik. Yang kedua kita bicara tentang kuat arus listrik. Dan yang ketiga adalah hubungan antara tegangan listrik dan kuat arus listrik. Sehingga secara sederhana, reka-reka sekalian, untuk ke depannya, baterai kita, misalkan seperti ini ya, kita berikan simbol positif dan negatif. Nah, ini kutub positif baterai sebagai beda potensial tertinggi. Ini kutub negatif baterai sebagai beda potensial terendah. Nah, di sini ketika kondisinya rangkaian tertutup seperti ini, maka yang terjadi akan muncul aliran listrik. Dan laju aliran listrik ini, inilah yang disebut sebagai kuat arus listrik. Jadi, kuat arus listrik itu adalah laju aliran muatan listrik dalam suatu penghantar. Sementara tegangan listrik itu kaitannya dengan beda potensial listrik. Nah, kalau kita lihat di baterai ini, ada kutub positif dan ada kutub negatif. Berarti kutub positif ini adalah suatu titik yang potensialnya lebih tinggi, dan kutub negatif adalah suatu titik yang potensialnya lebih rendah. Dari mana arus mengalir? Arus mengalir dari positif ke negatif. Sebenarnya di dalam arus listrik itu apa? Di dalam arus listrik itu adalah muatan-muatan listrik. Yang dalam hal ini, yang mengalir itu adalah elektron. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi, tegangan listrik ini sebenarnya adalah kunci dasar penyebab terjadinya lampu bisa menyala. Sedangkan arus listrik itu adalah efek dari munculnya tegangan listrik. Jadi, yang menyebabkan lampu bisa menyala itu sebenarnya karena adanya tegangan listrik, atau karena adanya beda potensial. Atau juga karena adanya GGL, yang sering rekan-rekan ketahui. GGL, gaya gerak listrik. Itu sebenarnya sama saja, hanya kalau GGL itu dalam kondisi tidak dalam keadaan rangkaian tertutup, artinya belum digunakan. Tapi kalau beda potensial atau tegangan listrik, itu adalah titik-titik potensial yang hadir pada saat baterai sudah digunakan. Jadi, sampai di sini, kita paham bahwa setidaknya ada dua besaran pokok ketika kita membahas tentang listrik. Satu, ada konsep tegangan listrik, dan yang kedua, ada konsep tentang kuat arus listrik. Baru, diselain selanjutnya, tentang hukum om. Nah, ini tokohnya Joss Simon Om. Hukum om ini, om melalui eksperimennya, melakukan suatu kajian, atau melakukan suatu eksperimen, bagaimana kemudian mengetahui hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik di dalam suatu penghantar, di dalam suatu penghantar, di dalam suatu rangkaian listrik. Nah, dalam percobaannya, dan dari hasil eksperimennya, om menyimpulkan suatu hukum, yang kita sebut sebagai hukum om. Hukum om menyatakan bahwa, atau hukum om adalah suatu pernyataan bahwa, besarnya arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar, itu selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Artinya, dari hasil eksperimennya, om menyimpulkan bahwa ketika tegangannya diperbesar dengan cara menambah jumlah baterai, atau dengan cara memperbesar tegangan arus AC, misalkan, ternyata arus listrik juga selalu membesar. Eksperimen itu terus dilakukan, hingga pada akhirnya kemudian, om menemukan satu formulasi, yaitu mendefinisikan konsep tersebut, atau hukum tersebut, dalam sebuah grafik seperti ini. Di sumbu Y, ini adalah grafik tegangan, atau V, dan di sumbu X adalah grafik kuat arus listrik. Dari hasil eksperimennya, om menyimpulkan bahwa ternyata grafiknya adalah linear. Linear ini artinya berbanding lurus, adik-adik semua. Pada saat I-nya membesar, tegangan juga ikut membesar. Pada saat tegangan membesar, I juga ikut membesar. Hingga, dari hasil percobaan ini, kemudian om mematematiskan, memformulasikan bahwa ada hubungan antara V dengan I. Hubungannya itu adalah linear, konstan. Sehingga, V sebanding dengan I, yaitu adalah V per I sama dengan konstanta. Diulik lebih jauh, dilakukan eksperimen untuk jenis kawat yang berbeda-beda, untuk jenis material dan bahan yang berbeda-beda, akhirnya om menyimpulkan satu kesimpulan bahwa yang disebut konstanta ini adalah karakteristik bahan, jenis bahan zat yang tergantung pada bahan. Contohnya, aluminium, misalkan besi, mica, nikel, dan sebagainya. Maka, oleh om, konstanta ini didefinisikan atau dilambangkan sebagai R. R ini disebut sebagai hambatan. R ini disebut sebagai resistansi atau resistor. Yang nilai R ini sebenarnya tergantung dari jenis bahan. Kalau bahannya nikel, besi, kalau bahannya aluminium, itu nilai R-nya akan berbeda-beda. Maka, untuk selanjutnya, karena konstanta ini sudah ditemukan sebagai nilai R, maka bisa kita buatkan persamaan matematis yang lebih elegan. Sehingga menjadilah seperti V sama dengan I kali R. Atau anak-anak kenal sebagai VIR. V di sini adalah tegangan listrik, I-nya adalah kuat arus listrik, dan R-nya adalah resistor atau hambatan listrik. Nah, kemudian selanjutnya, Hukum OM, tadi sudah dijelaskan. Kita lanjut ke contoh soal. Bagaimana hukum OM itu digunakan dalam soal. Pada suatu rangkaian listrik sederhana, terdapat penyuplai daya dengan tegangan 10 volt, dan beban dengan hambatan 10 ohm. Berapakah besarnya kuat arus pada rangkaian tersebut? Baik, anak-anak yang di rumah, tak yakin kalian sudah paham. Yang pertama, ketika kita menjawab soal fisika, kita harus mampu mencerna mengidentifikasi maksud soal. Nah, dari soal ini kita lihat bahwa tegangan 10 volt, itu akan dihambat arus listriknya oleh hambatan sebesar 10 ohm. Maka dari sini kita bisa definisikan, bahwa, apa saja yang diketahui? Nah, oke. yang diketahui adalah V sama dengan 10 volt, R-nya adalah 10 ohm, yang ditanya I-nya. Nah, bagaimana cara menghapal hukum OM? Nah, ini ada segitiga keledai, atau segitiga cara menghapal. Kalau V yang ditanya, maka I kali R. Kalau I yang ditanya, maka V dibagi R. Kalau R yang ditanya, maka V dibagi I. Nah, ini adalah segitiga keledai. Segitiga untuk memudahkan kalian menghapal. Maka kalau yang ditanya adalah I, I sama dengan V dibagi R. Nah, silakan rekan-rekan masukkan, V-nya tadi 10 volt, dan R-nya adalah 10 ohm. Maka dari sini bisa kita definisikan bahwa 10 dibagi 10 adalah 1 ampere. Jadi, kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut sebesar 1 ampere. Kemudian, selanjutnya rekan-rekan. Tadi, di dalam definisinya, OM untuk kemudian memodifikasi nilai konstanta ini menjadi sebuah besaran fisika yang kemudian dikenal sebagai nilai R. Dan nilai R itu ternyata bergantung dari jenis bahannya. Rekan-rekan sekalian. Contoh, saya punya resistor seperti ini. Mari kita bernostalgia di SMP. Kalau di SMK atau di SMA sudah jarang dibahas, karena biasanya ini kajiannya secara kualitatif di SMP. Rekan-rekan sekalian, inilah yang disebut sebagai resistor warna. Bahannya terbuat dari jad tertentu, misalkan bisa nikel, aluminium, atau mungkin bahan-bahan logam lainnya. Resistor warna ini karena dia memiliki 4 warna. Ini kuning, kemudian ada emas, ada hitam, dan ada coklat. Masing-masing warna ini menunjukkan nilai tertentu, yang kalau dijumlakan itu menjadi nilai resistornya. Nah, tapi kita bahas jenis bahannya. Nah, seandainya kita tarik ke sini, saya punya bahan, logam, panjangnya adalah L, kemudian luas bahan ini adalah A, luas penampangnya. Nah, ternyata hambatan itu, nilai R itu, tergantung dari jenis bahannya. Maka bisa kita definisikan bahwa hambatan suatu penghantar sebanding dengan panjang penghantar, dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Artinya, makin panjang logamnya, maka hambatannya semakin besar. Makin luas penampang logamnya, maka hambatannya akan semakin kecil. Maka bisa kita definisikan secara matematis bahwa R sama dengan, awalnya ini tidak seperti ini rekan-rekan, R sebanding dengan L per A. Nah, untuk menghilangkan kata atau kalimat matematis sebanding itu, dimunculkanlah sama dengan. Ketika berubah menjadi sebuah sama dengan, maka harus dihadirkan konstanta bahan, yang kita sebut sebagai Rho. Dan Rho inilah yang disebut dengan hambatan jenis bahan. R adalah hambatan penghantar, satuannya O. L di sini adalah panjang penghantar, satuannya meter. A di sini adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Kemudian R di sini adalah hambatan jenisnya, yang nilainya bergantung dari jenis bahannya. Apakah dia besi, nikel, aluminium, dan sebagainya. Ini ada tabel tersendiri. Sehingga di sini kita lihat bahwa nilai R, atau nilai resistansi hambatan sebuah bahan, itu ditentukan paling tidak oleh dua besaran. Oleh panjang bahannya, dan oleh luas penampang bahannya. Semakin panjang, maka hambatan semakin besar. Semakin besar luas penampangnya, maka hambatan akan semakin kecil. Oke. Ini ada contoh soal kedua, ya rekan-rekan. Kita sedikit, soal HOTS. Ada yang namanya soal HOTS. High Order Thinking Skill. Jadi pemahaman tingkat tinggi. Oke. Ceritanya ada seperti ini, rekan-rekan. Kamu atau kalian semua diminta merancang sebuah rangkaian listrik tertutup yang terdiri dari sumber daya berupa baterai dan beban. Berupa lampu pijar. Nah, rancangan itu harus ada sumber daya. Sumber daya ini mungkin baterai, atau mungkin aki. Di sini dijelaskan baterai. Dan beban. Bebannya siapa? Bebannya adalah lampu. Jadi lampu itu adalah beban. Karena dia menarik arus atau tegangan. Kabel pada rangkaian tersebut mampu menghantarkan arus listrik sebesar 2 ampere. Dan baterai yang dipakai menghasilkan tegangan sebesar 36 volt. Jadi arus yang bisa dihantarkan di dalam rangkaian itu hanya 2 ampere, rekan-rekan. Dan baterai yang dapat dipakai itu menghasilkan tegangan sebesar 36 volt. Nah, akan tetapi lampu pijar pada rangkaian tersebut ternyata hanya dapat menyala jika dialiri arus listrik sebesar atau tegangan listrik sebesar 24 volt. Jadi baterainya 36 volt. Tapi kenyataannya lampunya itu berfungsi menyala kalau 24 volt. Sehingga kamu harus memasang resistor untuk menghambat daya atau untuk menghambat tegangan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar resistansi atau berapa besar hambatan yang diperlukan pada resistor yang harus kamu gunakan. Nah, silakan coba kita berpikir sedikit sebentar. Jadi kita dibuat, diminta untuk membuat sebuah rangkaian listrik yang terdiri atas sumber daya berupa baterai dan beban berupa lampu pijar. Kemudian arus yang mungkin muncul adalah 2 ampere, tegangannya 36 volt. Tetapi rangkaian listrik atau lampu yang ada dalam rangkaian tersebut hanya dapat menyalakan lampu pada kondisi 24 volt. Berapa besar resistansinya? Oke. Kita jawab. Nah, dari soal diketahui bahwa diperlukan penurunan tegangan. Mampunya 36, ternyata lampunya hanya 24 volt. Maka di sini terjadi penurunan tegangan. Sebesar berapa? 12 volt. Dan arus yang dapat mengalir dalam rangkaian adalah sebesar 2 ampere. Maka dengan persamaan hukum ohm, ketika kita bertanya R, maka R adalah V per I. Kalian masukkan saja, 12 dibagi 2, maka resistornya atau resistansi yang diperlukan untuk menghambat aliran listrik, arus listrik tadi adalah sebesar 6 ohm. Sebuah rekan-rekan, kita di sini belajar. Soalnya panjang ya, tapi jawabannya simple. Makanya jangan tertipu dengan soal yang seolah-olah susah tanpa tidak ada keberanian untuk mencoba. Oke, jadi rangkaian tersebut harus ada 6 ohm. Oke, silakan Ibu Moderator, saatnya kuis Ki Hajar. Oke, ya saatnya kuis semuanya. Nah, kalian seperti tadi di awal disebutkan, ya kita akan ada... Ups, tunggu dulu ya, tunggu dulu Pak Deni. Jadi, ini soal? Oh belum? Ya, seperti tadi disebutkan di awal, ya kita akan mengadakan kuis Ki Hajar Sapa DRB, 3 soal. Ini adalah soal pertama yang akan disampaikan oleh kita nanti ya. Nah, kalian semuanya, sahabat rumah belajar, silakan menjawab di kolom chat. Chat to all attendees, ya everyone. Jadi, chat to all attendees untuk memberikan jawabannya. Caranya bagaimana? Nanti akan diberikan soal, kalian tinggal pilih poin option A, B, C, atau D, atau E, atau apa-apa nanti. Dengan cara tulis Ki Hajar 1, ini adalah jawaban kalian. Ya, misalnya Ki Hajar 1 jawabannya A, Ki Hajar 2 jawabannya B, begitu. Ya, sudah paham semuanya? Ya, dituliskan di kolom chat siapa tercepat jawabannya dan dia benar, maka akan mendapatkan pulsa sebesar 25 ribu rupiah. Oke. Dari Ustatin. Oke, sudah siap? Mungkin bisa kita... Nah, ini dia. Silakan, Bu. Soal Ki Hajar Sapa DRB nomor 1, melalui hasil eksperimennya, George Simon Om berhasil memformulasikan hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian tertutup. Pernyataan yang tidak tepat adalah... Ayo, dituliskan. Oke. Yang A, grafik hubungan V dan I adalah linier. B, perbandingan antara tegangan dan kuat arus listrik selalu konstan. Oke, perubahan nilai I akan selalu diimbangi oleh perubahan nilai V. D, resistansi suatu kawat bergantung pada nilai V dan I. Hambatan bahan adalah nilai khas suatu bahan dalam menghambat aliran muatan listrik. Oke. Silakan dituliskan di kolom chat ya jawabannya. Kemudian dibuat. Di situ Ki Hajar 1 sama dengan apa jawabannya? Ya. Silakan. Oh, sudah ada yang jawab langsung, Kak. Oke. Oke, oke. Iya, Kak. Ayo, kita tunggu atau langsung saja diberikan jawabannya ini? Sudah ada yang menjawab? Ya, kita tunggu dulu mungkin ya sebentar. Beberapa detik? 10 detik mungkin. Oke, baik. Oke, sudah rame yang menjawab. Ya. Ayo, kalian perebutkan 25 ribu rupiah. Lumayan untuk kalian kembali belajar besok secara daring. Di rumah saja tetap bisa belajar. Bersama rumah belajar. Rizki Hajar, kita harus belajar. Oke, sepertinya sudah selesai, Bu Dona. Oke, kita lihat. Modelator siap-siap untuk merekap siapa pemenangnya. Baik. Oke, dan. Saya kerenkan sekalian jawabannya adalah? Jawabannya adalah D. Oke, kita lihat tadi yang paling cepat dan benar adalah? Kita lihat ya. Oke. D ya. Oh, ada. Umi Kalsum. Ya, Umi Kalsum jawabannya Ki Hajar 1, D. Betul. Umi Kalsum, silakan nanti dituliskan formatnya. Formatnya untuk kami rekap. Kemudian kamu bisa terima pulsanya. Tapi nanti di awal Mei. Oke, kita lanjut. Kang Deni. Oke, baik. Saya izin sedikit membahas soal ini. Boleh, silakan. Oke, jadi jawaban yang salah kan tadi pertanyaannya adalah pernyataan yang tidak tepat menurut Om. Yang pertama, grafik hubungan V dan I adalah linier. Jelas, ini adalah benar sesuai dengan grafik tadi. Yang kedua, atau yang B, perbandingan antara tegangan dan kuat arus listrik selalu konstan. Ini juga benar. Yang C, perubahan nilai I akan selalu diembangi oleh perubahan nilai V. Ini juga benar. Jika I-nya membesar, V-nya membesar dan sebaliknya. Yang E, hambatan bahan adalah nilai khas suatu bahan dalam menghambat aliran muatan listrik. Ini juga jelas tadi ya. Ada nikel, aluminium, besi, dan sebagainya. Yang kedua, adalah yang D. Karena nilai R itu bergantung pada panjang dan luas penampang kawat. Oke, selamat kepada Adinda. Saya sudah japri, itu formatnya kepada Umi Kalsum. Silakan, Umi Kalsum tuliskan nama kelas sekolah, provinsi, provider, dan nomor handphone. Jadi, provider itu adalah kamu menggunakan kartu awang. Misalnya, Telekomsel, Indosat, Excel, dan lain-lain. Oke, sip. Silakan dilanjutkan, Kang Deni. Baik, rekan-rekan, sahabat rumah belajar, siswa SMA kelas 10 di seluruh Indonesia. Masih ada dua kuis, lagi kuis kehajar. Persiapan dari kalian. Simak materi selanjutnya. Oke, bagaimana kemudian susunan resistor itu? Kita tahu bahwa resistor itu bisa disusun secara seri maupun paralel. Kiri dari rangkaian seri resistor adalah hambatan satu dengan hambatan lainnya disusun secara berurutan atau tidak ada cabang arus listrik. Nah, rekan-rekan sekalian, disini kita mengetahui untuk ke depan nanti, resistor, lampu, misalkan HP yang sedang dicas, TV yang sedang dinyalakan, AC yang sedang dihidupkan. Semua akunan elektronik itu adalah beban. Dan beban itu kita sebut sebagai resistor. Nah, selanjutnya kita nanti menggambar resistor itu seperti ini, rekan-rekan. Jadi, ada seperti sandin rumput seperti ini. Ini R1, R2, R3. Apakah harus tiga? Silahkan, bisa berapapun. Di contoh kakak ini hanya tiga. Nah, R1, R2, R3. Resistor ini dihubungkan oleh kabel secara seri. Seri itu artinya berurutan. Tidak ada cabang arus listrik. Kemudian, tiga resistor ini selanjutnya akan dihubungkan dengan baterai. Nah, baterai nanti dilambangkan seperti ini. Ada positif dan ada negatif. Yang kutub lebih panjang itu positif. Yang kutub lebih pendek itu adalah negatif. Seperti ini. Nah, pada saat dihubungkan ke dalam baterai, maka akan terjadi aliran listrik. Nah, listrik mengalir rekan-rekan ke sini. Set, masuk ke R1, masuk ke R2, masuk ke R3. Dan pada saat ada aliran listrik, maka di situ ada beda potensial. V1, V2, dan V3. Nah, ciri dari hambatan atau rangkaian seri resistor ini, yang pertama rekan-rekan, bahwa rangkaian seri itu adalah pembagi tegangan. Kenapa disebut pembagi tegangan? Karena arus listrik yang melewati I1 itu sama dengan arus listrik yang melewati I2 dan I3. Nah, kalau arusnya sama, tapi tegangannya berbeda rekan-rekan. V1, V2, V3. Karena tegangan ini beda-beda, maka kalau R-nya ini adalah lampu, nyala lampu pada R1, R2, dan R3 itu akan berbeda rangkaian. Kenapa? Karena pembagian tegangan. Kemudian, selanjutnya. Kalau saya punya R1-nya 2 ohm, R2-nya 3 ohm, R3-nya 1 ohm, berapakah? Hambatan totalnya? Hambatan total untuk rangkaian seri itu dirumuskan, R1 tambah R2 tambah R3. Silahkan dijumlahkan saja, 1 tambah 2 tambah 3, misalkan. Sehingga jawabannya jadi 5 ohm. Jadi rekan-rekan sekalian, ciri yang paling penting pada rangkaian resistor yang disusun secara seri adalah, yang paling penting adalah bahwa arus yang melalui setiap resistor adalah sama. Sehingga rangkaian seri disebut sebagai rangkaian pembagi tegangan. Oleh karena dia pembagi tegangan, maka kalau salah satunya mati, ini lampu yang R1 mati, maka yang lain juga akan ikut mati. Itu cirinya. Baik. Kemudian yang kedua adalah rangkaian yang disusun secara paralel. Ciri paralel itu adalah hambatan satu dengan hambatan lainnya, itu disusunnya tidak seperti seri, tapi dia berdampingan. Kiri yang lainnya adalah hadirnya percabangan arus listrik. Sehingga gambarnya bisa dibedakan rekan-rekan ya. Kalau yang tadi itu ke kanan semua, ke kiri semua, kalau ini berundak-undak, artinya secara berdampingan. Ini R1, R2, R3. Nah pada saat dihubungkan dengan sumber tegangan berupa baterai, maka arus listrik akan bercabang di titik ini. Sehingga karena arus listrik bercabang, dia akan terdistribusi, dibagi-bagi. Ada yang masuk ke I1, ada yang masuk ke R2, maaf tadi ada yang masuk ke R1, ada yang masuk ke R2, ada yang masuk ke R3. Walaupun demikian, karena dia pembagi arus, tapi nilai tegangan adalah konstan. Sehingga tegangan pada V1, tegangan pada V2 atau R2, dan tegangan pada V3 atau pada R3, itu nilainya sama rekan-rekan. Karena tegangan V1 sama dengan tegangan V2, sama dengan tegangan V3, maka yang terjadi adalah nyala lampu, kualitas terangnya akan sama. Dan salah satu keunggulan rangkaian paralel adalah apabila R1 ini mati lampunya, maka yang lain masih akan tetap nyala. Dan rangkaian paralel ini cenderung lebih banyak digunakan dalam instalasi rumah tangga. Kemudian rangkaian resistor totalnya bagaimana? Kalau tadi ditambah, nah ini dibuat dalam bentuk pecahan seperti ini. 1 per R sama dengan 1 per R1, tambah 1 per R2, ditambah 1 per R3. Sehingga rangkaian paralel itu akan memperkecil hambatan, sementara rangkaian seri itu akan memperbesar hambatan listrik. Oke, dua ciri ini ya. Oke, contoh soal. Kakak punya soal seperti ini, rekan-rekan sekalian. Di sini ada rangkaian listrik, ada R1, R2, R3. Ayo tebak, ini seri atau paralel? Ya, benar. Ini adalah rangkaian seri. Karena disusunnya secara berurutan. R1, R2, R3. Nah, ketiga resistor ini dihubungkan dengan baterai. Dan nilai baterainya adalah 24V. R1-nya 2 ohm, R2-nya 3 ohm, dan R3-nya 5 ohm. Pertanyaannya adalah, berapakah arus listrik yang mengalir dalam rangkaian ini? Maka yang harus pertama kali rekan-rekan lakukan adalah untuk menjawab ini, menghitung resistor totalnya ini berapa? Coba kita tebak. Kalau dia 2, 3, dan 5. Kira-kira jadi berapa? 2, 3, dan 5. Jumlakan semuanya. Yes. Maka jawabannya adalah R. Nah, maka R totalnya jumlahkan semua rekan-rekan. Maka jawabannya adalah 10 ohm. 10 ohm dipakai pada baterai 24V. Ingat yang tadi, segitiga kalau daya tadi. I sama dengan V per R. Sehingga jawabannya rekan-rekan. 24 dibagi 10, 2,4 ampere. Itulah I pada soal yang ditanyakan. Oke, Ibu Moderator. Silahkan. Kita masuk lagi ke quiz hajar 2. Sesi ini, sesi SMK untuk sahabat semuanya. Tadi ada yang bertanya. Kartanya, bagaimana caranya memberikan jawaban? Jadi, Ananda sekalian, sahabat rumah belajar, sekali lagi kita berikan. Petunjuknya adalah silahkan ditulis quiz kihajar sama dengan titik-titik. Pilihan jawabannya apa. Gitu ya. Oke, soal kihajar Sapa DRB nomor 2. Silahkan bersiap. Resistor yang disusun secara seri maupun paralel memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Pilihlah pernyataan yang paling tepat. Silahkan, Kang Deni. Yang pertama, A. Sebagai pembagi tegangan, susunan seri membagi nyala lampu sama terang. Yang B. Sebagai pembagi arus, susunan paralel membagi nyala lampu sama terang. Dan yang C. Sebagai pembagi tegangan, susunan paralel membagi nyala lampu sama terang. Oke, cek. Kita lihat siapa yang menjawab paling cepat dan paling... Yang D, Bu. Masih ada. Oh, masih ada yang D. Oke. Yang D. Sebagai pembagi arus, susunan seri membagi nyala lampu sama terang. Masih ada yang E? Ada yang E. Yang E adalah sebagai pembagi tegangan, kedua susunan rangkaian membagi nyala lampu sama terang. Udah ada yang jawab langsung ini, Kang Deni. Wah, keren. Kita cek. Iya, cepat banget ya. Mereka berarti tadi menyimak sekali penjelasannya, Kang Deni ini. Kita lihat quiz Ki Hajar. Ini quiz Ki Hajar 2 ya. Ki Hajar 2. Yang paling cepat adalah... Kita lihat jawabannya dulu dong, Kang Deni. Apakah jawabannya yang betul? Jadi kita bisa lihat siapa yang benar. Jawabannya adalah... Cerenceng, B. B. Oke, siap. Baik, artinya yang mendapatkan pulsa Rp25.000 untuk soal yang kedua, untuk Ki Hajar Sapa DRB, soal kedua adalah Hasan Kamil. Iya, jawabannya betul. Jadi, silakan Hasan Kamil tuliskan sesuai format ada di kolom chat ya. Berikan kepada saya dan tunggu pulsa Rp25.000 mendarat di handphone kamu. Yuk, selanjutkan, Kang Deni. Ya, sedikit dibahas ya. Jadi yang benar adalah antara semua ini adalah yang B. Tadi sudah kakak jelaskan bahwa susunan paralel itu adalah pembagi arus. Karena dia disusun secara berundak-undak ya. Satu, dua, tiga. Nah, susunan paralel itu adalah pembagi arus. Sehingga pembagi arus, maka nilai tegangannya adalah konstan. Kalau tegangannya konstan, maka cenderung nyala lampu akan sama terang. Dan kalau pada rangkaian paralel salah satunya mati, misalkan lampu di kamar mandi mati, begitu ya, maka di bagian-bagian yang lain itu cenderung tetap nyala. Baik, kita lanjutkan. Sari terus, masih ada satu lagi soal untuk kuis Ki Hajar. Kita masuk. Ya, materi terakhir tentang hukum Kirhob. Nah, reka-reka sekalian, sahabat rumah belajar jenjang SMK, kelas 10, dimanapun kalian berada, kita akan membahas dua hukum Kirhob. Yang pertama, hukum satu Kirhob. Ya, ini dibacanya jangan Kircok ya. Ini yang dibacanya Kirhob ya. Hukum satu Kirhob. Hukum satu Kirhob, reka-reka sekalian menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang memasuki suatu titik percabangan, itu sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Sehingga jumlah kuat arus listrik total dalam sebuah rangkaian adalah sama dengan 0. Contoh, reka-reka sekalian. Di sini, ada enam arus listrik yang masuk ke dalam suatu titik percabangan. Ini dia titik percabangannya. Bisa perhatikan di sini, ada yang masuk ke dalam titik percabangan dan ada yang keluar dari titik percabangan. Ayo, sebutkan siapa saja yang masuk ke dalam titik percabangan. Ya, E1, E2, E2, E6, E3, E4, E5. Oke, maka dari definisi ini, maka bisa kita tahu arus listrik yang masuk sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Sehingga yang masuknya siapa saja? E1 tambah E2 tambah E6. Yang keluarnya siapa? E3 tambah E4 ditambah E5. Dengan E adalah kuat arus listrik. Kira-kira tidak terlalu susah memahami hukum satu Kirhob. Ini salah satu contoh perhitungan hukum satu Kirhob. Penggunaan, mungkin bukan perhitungan. L di sini adalah lampu, rekan-rekan sekalian. Coba kita lihat ada berapa titik cabang di dalam rangkaian ini. Yes, 1, 2, 3, dan 4. Maka di sini yang jelas yang paling terlihat adalah arus masuk sama dengan arus keluar. Arus masuk I1 ini jelas akan sama dengan arus yang keluar dari rangkaian total atau I9. Kemudian di titik ini yang masuk siapa? I1. Yang keluar siapa? I2, I4, dan I3. Di titik ini yang masuk siapa? I4. Yang keluar siapa? I5, dan I6. Di titik ini yang masuk siapa? I5, I6. Yang keluar siapa? I7. Di titik ini yang masuk siapa? I7. Yang keluar siapa? I8, dan I3. Yang keluar? I9. Sorry, yang masuk di sini siapa? I7, I8, dan I3. Yang keluar siapa? I9. Hanya seperti itu simpelnya. Hukum satu Kirhob. Nah, dengan sekalian, sekarang kita masuk ke hukum 2 Kirhob. Nah, hukum 2 Kirhob ini digunakan untuk menyelesaikan soal-soal tentang susunan resistor, baik itu secara seri maupun paralel, yang menggunakan lebih dari satu baterai atau lebih dari satu GGL. Karena dengan menggunakan sifat-sifat susunan seri dan paralel, itu agak susah, maka dimunculkanlah hukum 2 Kirhob. Nah, rekan-rekan sekalian, hukum 2 Kirhob ini menyatakan bahwa pada rangkaian listrik tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL, epsilon di lambangnya, dengan penurunan tegangan I kali R adalah sama dengan 0. Maka rekan-rekan sekalian, persamaannya adalah sigma epsilon ditambah sigma I kali R, itu sama dengan 0. Sigma epsilon, ini artinya epsilon ini GGL, rekan-rekan, baterai, tegangannya. Sigma itu artinya jumlah, jumlah baterai ditambah jumlah penurunan tegangan, ini hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Jumlah penurunan tegangan di dalam rangkaian pada saat rangkaian ini rangkaian tertutup. Itu semuanya sama dengan 0. Tapi di dalam hukum 2 Kirhob ini yang harus kita tahu bahwa kapan epsilon ini bertanda positif dan kapan epsilon ini bertanda negatif. Kapan I kali R ini bertanda positif dan kapan I kali R ini bertanda negatif. Sehingga rekan-rekan jangan sampai salah menentukan tanda positif dan negatif. Karena itu akan berakibat fatal terhadap hasil akhir hitungan. Oke, oleh karena itu rekan-rekan, kita punya aturan. Aturan bagaimana hukum 2 Kirhob ini digunakan. Yang pertama, pilih sebuah loop untuk masing-masing rangkaian tertutup dalam arah tertentu. Rekan-rekan sekalian, loop. Loop itu adalah putaran. Baik itu searah jarum jam maupun melawan arah jarum jam. Kemudian yang kedua rekan-rekan, penentuan arah loop atau putaran. Jadi rekan-rekan mau searah jarum jam, mau berlawanan arah jarum jam, itu. Kemudian yang selanjutnya, jika arah arus listrik sama dengan arah loop, maka penurunan tegangan di R tadi adalah positif. Dan jika arah arus listrik berlawanan dengan arah loop, maka dia bertanda negatif. Makanya disebut bebas itu rekan-rekan harus konsisten. Apabila arah loopnya searah dengan arah jarum jam, dan arah I-nya atau arusnya searah juga dengan arah loop, maka nilai I kali R-nya adalah positif. Jika arah loopnya searah jarum jam, tetapi arah I-nya melawan arah loop, maka I kali R-nya adalah negatif. Itu yang disebut kekonsistenan. Bebas tapi konsisten. Dan yang terakhir, aturan yang keempat adalah bahwa jika arah lintasan loop, arah lintasan loop di rekan-rekan bertemu dengan kutub positif baterai lebih dulu, maka Epsilon-nya positif. Tapi kalau arah loop tadi itu bertemu dengan kutub negatif baterai lebih dulu, maka Epsilon-nya negatif. Jangan bingung, santri saja ya. Nah sekarang kita gunakan. Coba kita cek nih. Nah misalkan seperti ini. Nah rekan-rekan sekalian, ini adalah rangkaian listrik 1 loop untuk hukum 1 dan 2 kirhop. Kita lihat. Bagaimana menentukan besaran-besaran yang diinginkan untuk 1 loop. Di sini ada air, di sini ada baterai. Kok ini ada air kecil ya? Air kecil ini apa? Air kecil ini adalah hambatan dalam yang dimiliki oleh baterai. Emang baterai punya hambatan dalam? Punya. Karena baterai di dalamnya juga tersusun atas karbon. Dan karbon ini adalah juga mampu menghambat aliran arus listrik. Langkah pertama dari gambar ini saya tentukan arah loop. Ini positif, ini negatif. Ah saya loop-nya mau searah jarum jam. Kesini, serat. Boleh, silahkan. Saya mau berlawanan. Boleh, silahkan. Tapi yang kedua, setelah menentukan arah loop, tentukan arah arus listrik. Nah ini harusnya di awal arus listrik. Arus listrik ini kita tentukan secara rasional kita kalau hanya satu baterai. Ini dari positif ke negatif kan? Dari positif, set, lewat ke resistor, lalu ke negatif. Nah dari gambar ini arah loop dengan arah I adalah searah. Maka karena searah, disininya rekan-rekan positif. Kenapa positif? Karena arah loop-nya searah jarum jam. Arah I-nya juga searah jarum jam. Kenapa ini negatif? Karena ketika loop-nya bekerja, bergerak set, muter ke sini. Nah ternyata yang ditemukan lebih dulu, yang pendek baterainya, kutubnya. Berarti dia negatif. Maka rekan-rekan, disini tuliskan negatif. Nah dari sini, silahkan. Apa yang dicari? Apakah nilai R, nilai R kecil? Itu langsung rekan-rekan gunakan. Kemudian, disini ada hukum satu gear hop tidak? Tidak ada. Kenapa? Karena disini tidak ada percabangan arus. Oke, sedikit lagi. Nah, ini yang dua loop rekan-rekan. Coba. Oke, kalau kita ada soal seperti ini ya. Pertama, disini ada dua buah baterai dengan penempatan positif-negatifnya berbeda. Ini negatif-positif, positif-negatif. Disini ada tiga buah resistor. R1, R2, R3. Wow, gimana cara menentukannya? Seandainya yang ditanya adalah tegangan pada ujung-ujung R3. Wow, gimana caranya? Jangan panik. Santai saja. Yang harus dilakukan adalah pertama, membuat arah loop pada kamar ke satu. Loop ke satu. Seperti ini. Saya ingin loop ke satu searah jarum jam. Set, kesini. Loop kedua, saya ingin juga searah jarum jam. Jadi rekan-rekan, di dua kamar ini, di dua bagian ini, loopnya searah jarum jam. Set, nah ini juga sama. Set, gini. Nah, kemudian saya ingin menentukan arah arus. I1, saya buat searah jarum jam. I2, saya buat juga searah-arah loop dua. I3 juga searah-arah loop dua. Loh, Pak, kenapa? Ada I1, ada I2, ada I3. Benar, karena ini adalah rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel, ya kan-nya kan, ada yang namanya percabangan. Mana buktinya? Lihat, disini ada percabangan arus. Disini juga ada percabangan arus. Apabila ada percabangan arus, maka hukum satu kirhop berlaku. Sehingga di titik ini, yang masuk siapa? I1 dan I2. Ini masuk rekan-rekan. Yang keluar siapa? I3. Maka disini I3 sama dengan I1 ditambah I2. Nah, ketika rekan-rekan sudah menentukan hukum satu kirhop, selanjutnya rekan-rekan menentukan hukum dua kirhop di berbagai loop. Di loop satu, tentukan hukum duanya. Di loop dua, tentukan hukum duanya. Kita cari di loop satu, hukum duanya. Coba, kenapa ini epsilon satu negatif? Jawabannya adalah karena ketika loop ini bekerja, tent, muter, set, pet. Nah, yang ditemukan adalah negatif. Lebih pendek, kutub yang lebih pendek. Maka disini adalah min epsilon satu negatif. Terus, sekarang kita lihat I1 ini lewat mana saja? I1 lewat R1 dan I1 lewat R kecil. Maka rekan-rekan, I1 itu positif. Kenapa positif? Karena arah I dan arah loop searah. Maka disini rekan-rekan lihat, ini positif I1 kali R1. Yang ini positif I1 kali R kecil. Dua-duanya positif karena loop dan I searah. Sekarang, kenapa ini negatif? Nah, rekan-rekan lihat. I2 arahnya ke atas. Sementara loop arahnya ke bawah. Maka dia harus negatif. Kenapa dikalinya R3? Karena I2 hanya melewati R3. Inilah persamaan formulasi hukum dua kirhop pada loop satu. Nah, begitu pula formulasi hukum dua kirhop pada loop dua. Kenapa I2-nya positif? Rekan-rekan lihat. Set, loop dua bergerak. Set, rekan. Nah, yang ditemukan pertama adalah yang panjang, yang positif. Maka ininya positif. Kenapa I2-nya ini positif? Karena arah loop, ya yang ini, arah loop ini searah dengan I2. I2-nya ke atas, loop-nya juga ke atas. Terut, muter searah jarum jam. Maka I2 kali R3. Loh, kenapa tidak dikali dengan R3? Karena I2 melewati R3. Kenapa I3-nya negatif rekan-rekan di sini? Kenapa negatif? Karena dia mengikuti peraturan yang tadi sudah kita tentukan. Bahwa kalau dia searah dengan arah loop, maka dia harus positif. Dan kalau berlawanan, dia arahnya negatif. Nah, ketika kita sudah menemukan hukum dua kirhop untuk loop satu, hukum dua kirhop untuk loop dua, selanjutnya rekan-rekan substitusikan angka-angka yang ada di soal, sehingga ujung-ujungnya nanti rekan-rekan akan menemukan dua persamaan. Sehingga akan menjadi persamaan, sistem persamaan linier. Selanjutnya nanti gunakan metode eliminasi dan substitusi yang sudah dipelajari di matematika. Akan menemukan besaran apa yang sesungguhnya kita inginkan. Oke. Terima kasih, Ibu Moderator. Kita kembali ya, halo. Silahkan, Bu. Kayaknya semuanya sudah tidak tahan, ingin lanjut ke kuis Ki Hajar 3. Soal Ki Hajar Sapa DRB nomor 3 ini adalah kesempatan kalian untuk memperoleh 25 ribu terakhir. Jadi, bersiap-siap kalau misalnya masih ada yang belum paham caranya, tadi kuis Ki Hajar nomornya disebutkan ya. Kalau sekarang berarti kuis Ki Hajar 3 sama dengan pilih jawabannya. Dan chat with all panelists ya. Oke, waduh soalnya adalah soal hitung-hitungan berarti ya, Kang Deni ya. Soal hitung-hitungan ini berarti kita akan memberikan waktu kepada sahabat rumah belajar agak sedikit lebih lama, betul? Tidak perlu, Bu. Ini soalnya keren pokoknya. Tidak perlu lama. Tidak perlu lama. Oke, siap. Silahkan, sahabat rumah belajar, perhatikan gambar berikut. Itu ada I1, I3 ampere, kemudian I2, I1 ampere, I3-nya tidak diketahui, I4-nya 0,5 ampere, dan I4-nya 0,5 dan I5-nya tidak diketahui. Jika arus listrik yang melalui I2 itu adalah 1 ampere, I1 3 ampere, I4 0,5 ampere, maka berasarnya arus listrik yang melalui I5 adalah... Oke, silahkan dihitung. Silahkan, silahkan. Pilihan jawabannya yang A, 0,5 ampere, yang B, 1 ampere, C, 1,5 ampere, D, 2,5 ampere, dan E, 3,0 ampere. Ya, ayo. Kita kasih waktu untuk kalian berhitung. Saya juga jadi ingin ikutan hitung nih, karena tadi kan kita udah di... Oh, udah ada langsung jawab. Kita tunggu sebentar. Karena tadi udah dikasih tau sama Kang Deni, rumusnya adalah I masuk sama dengan I keluar ya, jumlahnya ya. Oke, kita tunggu, kita tunggu, kita tunggu. Cukup, walaupun ya? Bukan, Kang Deni? Cukup? Cukup, oke. Dan jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E. Apakah ada yang menjawab E? Kita lihat. Ya, cek, 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 cek. Saya akan cek. Untuk anak-anak sekalian yang menjawab, jawabannya E. Kiski Hajar, 3. Kiski Hajar, 3. Jawabannya E. Oke, atas nama... Rian Andika. Oke, Rian Andika. Jawabannya E kan ya, Kang Deni ya? Ya, benar. Jawabannya E. Jawabannya E. Ki Hajar, 3. E. Itu adalah Rian Andika. Silakan Rian Andika, dikirimkan keterangan kamu. Nama, kelas, dan sekolah, kemudian asal, kemudian provider, dan nomor telepon. Ya, nanti saya akan chat secara private sama kamu untuk si siapa namanya? Rian Andika. Oke, sip. Kita sudah selesai. Ki Hajar 1, Ki Hajar 2, Ki Hajar 3, dan sudah ada pemenangnya untuk semuanya. Dan hari ini kita telah memberikan pulsa 75 ribu rupiah, ya Kang Deni ya? Alhamdulillah. Apakah kita lanjut? Saya berikan pembahasan dulu sedikit. Ya, rekan-rekan sekalian, ini untuk soal ini, ini benar soal hitungan. Tapi kalau rekan-rekan paham dari konsep, sebenarnya tidak perlu menghitung. Memang soalnya di desain seperti harus menghitung, tapi sebenarnya tidak. Jadi ini jawabannya tinggal langsung saja. Siapa yang masuk, siapa yang keluar. Ternyata, arus yang masuknya kan 3 amper, rekan-rekan. Tidak perlu kita lihat yang di tengah. Tinggal lihat ujungnya saja. Berarti yang keluarnya akan sama dengan yang masuk. Selanjutnya lagi, selamat untuk Ananda yang sudah mendapatkan. Atau memenangkan kuis ketiga, ke satu, dan juga kedua. Oke, akhirnya pemateri kita. Saya closing statement mungkin, Bu Dona? Atau ada yang mau bertanya? Atau bagaimana? Oke, kita cek dulu. Sahabat rumah belajar. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kita akan memberikan satu atau dua kesempatan untuk yang bertanya sebelum kita closing statement. Karena waktu kita sudah lewat lumayan ya, Kang Deni ya. Semangat sekali, luar biasa. Silakan, bila ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau ketik di kolom chat. Ataupun tulis di Q&A. Saya masih menunggu chat private dari Rian. Silakan, Rian. Rian Andika. Untuk memberikan jawaban. Memberikan jawaban kelas. Oke, sip, sudah ketemu. Baik. Tidak ada sepertinya yang ingin bertanya nih, Kang Deni. Closing statement. Terima kasih, Ibu Moderator. Alhamdulillah, rekan-rekan, sahabat rumah belajar, dimanapun kalian berada. Dan saya ingin cek dulu, Ibu Moderator, ada berapa yang sudah hadir di room kita ini sebenarnya? Hari ini yang sudah hadir di room kita, kalau tadi, artinya yang paling banyak tadi 85 ya. 85 peserta. Jadi kalian nggak sendirian ya, guys. Kalian rame sebenarnya. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah kakak sampaikan ini menjadi motivasi bagi kalian untuk tetap semangat. Yang pasti, untuk senantiasa memompah diri menjadi yang terbaik. Rekan-rekan, sahabat rumah belajar, dimanapun kalian berada, kita tahu bahwa keadaan hari ini memang kondisinya tidak memungkinkan kita untuk ada di sekolah. Dan kalian harus tetap menjaga kesehatan, tetap berada di rumah. Dan yang pasti, kalian juga harus memberikan dukungan kepada para tenaga medis yang hari ini sedang berjuang luar biasa untuk bagaimana menghentikan penyebaran wabah COVID-19 ini. Rekan-rekan sekalian, atas nama Duta Rumah Belajar Jawa Barat 2019, apabila rekan-rekan berkenan untuk bersilatulohim lebih lanjut dengan saya, silakan mengunjungi AdPrent di Facebook, Denny Fisik Rohendi, IG, Denny underscore Fisiks underscore Rohendi, kemudian di channel Youtube, Denny Fisik Rohendi, dan ini nomor WA saya. Kemudian untuk selanjutnya, jangan lupa untuk senantiasa menggunakan hashtag Inspirasi Ganteng. Dalam rangka untuk memuliakan nilai-nilai kebaikan dan menyebarkan kebaikan untuk semua orang. Terima kasih, salam semangat, salam juara, dan salam berkualitas untuk kalian semua. Terima kasih rumah belajar, terima kasih pusdatin. Rumah belajar, belajar di mana saja, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih Kang Denny, luar biasa sekali pembahasan hari ini. Kita sudah memberikan pembelajaran kepada sahabat-sahabat belajar semua dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ke Jinjang SMK, dan Alhamdulillah. Kami sudah sampai di akhir, sudah memberikan pulsa juga. Ananda sekalian, sampai bertemu lagi besok di JAP yang sama, untuk Jinjang SMK dengan mata pelajaran yang berbeda juga. Jangan lupa, jaga kesehatan, tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Denny, jaga kesehatan, tetap di rumah saja, belajar bersama rumah belajar. Kami berdua, undur diri, Kang Denny dan saya, Dona Yulia Sari, SPD MSI, Denny Rohen, di MPD. Undur diri, bila ada salah-salah kata, kita mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kita kembalikan kepada host kita, Pak Putra Gama. Selamat menikmati.